Bisa kita lanjutkan analisis pasar dan masih bersama Alfred Nenggolan, analis dari Frost Capital. Alfred, kalau kita lihat saham-sahamnya, kalau kemarin ini Bicap memang sebagai penopang dari reboundnya, indeks di penutupan kemarin. Bagaimana dengan saat ini? Apalagi ada dua bank pelat merah, ada BRI yang sudah mengumumkan komisaris dan direksi baru dan juga mandiri akan RUPST untuk hari ini. Seperti apa? Kira-kira rekomendasi saham? Ya, dalam fase pembalikan arah memang kembali lagi bahwa secara teoritis memang saham-saham first liner yang akan mendominasi perdagangan. Seperti yang terlihat dalam satu dua hari ini dan kemungkinan akan berlanjut. Artinya bahwa saham-saham second liner dan third liner mungkin menunggu fase bahwa stabilitas IHSG sudah bisa dilihat. Karena memang second liner dan third liner punya risiko yang lebih besar dibandingkan first liner. Dan kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di BRI sebenarnya menjadi indikasi yang cukup positif bagi pasar. Pertama tadi bahwa rasio dividen yang dibagikan juga meningkat. Artinya ini menjadikan indikasi bahwa kemungkinan juga porsi dividen yang akan dibagikan oleh Bank BUMN kita juga akan tinggi. Jadi ini yang memang menjadi sentimen cukup bagus untuk jangka pendek ini. Artinya bahwa saham-saham perbankan kemungkinan juga akan cukup bagus dalam satu dua hari ini. Apalagi melihat tadi ada tren adanya pembalikan arah secara technical rebound. Sehingga tadi bahwa saham-saham perbankan yang memang kategorinya first liner punya sentimen cukup bagus dari paparan Bank BRI rup setahunannya. Jadi perbankan masih akan mendominasi dalam satu dua hari ini karena memang faktor bahwa market kita masih bisa dibilang belum cukup stabil sehingga saham-saham first liner yang memang masih akan mendominasi di pasar kita. Artinya BBRI dan BMRI masih oke untuk disasar para pelaku pasar? Bank Mandiri, BNI dan kemungkinan BTN yang akan dinanti oleh pasar. Jadi kalau kita lihat mungkin pasar ada juga mulai berspekulasi bahwa indikasi kenaikan rasio dividend payout ratio-nya kemungkinan juga akan terjadi juga kenaikan di bank-bank BUMN lainnya. Kalau laba Bank BTN kan sempat ancrok 90% ini Pak. Nah ini gimana? Masih oke nih Pak? Masih menarik sahamnya Pak? Ya kalau kita lihat juga bahwa ketika penurunan harga Bank BTN juga diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Artinya koreksi laba sudah terjadi juga koreksi harga sahamnya. Sehingga kalau kita lihat dengan potensi 2020 kita melihat ada sentimen yang cukup bagus apalagi ada manajemen baru yang menurut kita dan menurut pasar juga relatif cukup kompeten sekali. Papa Hala yang menduduki di sana ini menjadi sentimen cukup bagus dan kalau kita lihat pasar perumahan kita yang middle low yang memang didominasi oleh BTN sampai sejauh ini memang masih cukup baik. Tinggal bagaimana pengelolaan resiko yang memang selama ini menjadi tantangan terbesar yang kembali terjadi dalam 1-2 tahun terakhir untuk BTN. Jadi overall kalau kita melihat harga Bank BTN masih di bawah Rp2.000 relatif masih cukup baik dan masih cukup murah. Karena kalau kita lihat bahwa potensi kedepannya di 2020 kita melihat bahwa ada improving dari sisi kinerjanya sehingga kemungkinan itu juga akan terefleksi nanti di harga sahamnya. Jadi patokannya meskipun ada koreksi di 9-month 2019 untuk resultnya dan kemungkinan juga full year juga akan koreksi tapi kembali lagi bahwa harga sahamnya juga sudah terkoreksi. Harga sahamnya juga sudah terkoreksi juga ya ini jadinya menarik untuk bisa disasar. Itu dari perbankan. Bagaimana dengan properti yang juga prospeknya nampaknya juga lagi kinclong juga ini? Iya kita sangat positif sekali terhadap properti untuk tahun ini karena memang cuma tadi di awal tahun kita diperhadapkan oleh sentimen global tadi sehingga membuat banyak saham-saham mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor marketnya. Jadi kalau kita lihat properti kita melihat confidence itu sudah mulai terlihat. Jadi kemungkinan ini yang menjadi kunci bagaimana ini nanti akan bisa terefleksi dari peningkatan marketing sales yang didapatkan oleh properti kita. Karena kalau kita lihat sejumlah infrastrukturnya seperti misalnya kebijakan dari Bank Indonesia, dari pemerintah seperti misalnya relaksasi, stimulus, pemotongan pajak seharusnya itu menjadi indikasi yang bagus. Artinya ketika confidence-nya sudah mulai pulih kemungkinan tadi itu yang akan banyak menjadi kunci pendorong permintaan kredit. Dan perlu dicatat bahwa tahun ini kita sudah melewati tahun pemilu di mana fase itu menjadi cukup bagus untuk demand dari sisi sektor propertinya. Bahwa memang seharusnya setiap tahun bursa kita memang mengalami kenaikan yang cukup bagus setelah tahun pemilu. Cuma tahun ini kita diperhadapkan pada sentimen kejutan dari corona itu yang memang sedikit mengganggu pasar. Baik, properti adalah kunci artinya Pak Alfred, ya baik. Ya baik, terima kasih Pak Alfred, Ana Inggolan sudah bersama kami dan pemirsa kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas.